Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita Dengan istri pertama Tegaskan Kiwil tak pernah nikahi Fenty Pijianti Istri Kiwil Rohimah Mengatakan sang suami belum Menikah kembali Dia bahkan mengaku sudah bertemu dan bertanya Langsung kepada Fenty Pijianti Wanita yang dikabarkan Dan telah menikah dengan Kiwil Tentang kabar pernikahan tersebut Alhamdulillah teh Sudah diklarifikasi antara Si Fenty dan suami saya sendiri Serta disaksikan oleh Sahabat-sahabat Bandung Bahwa tidak adanya pernikahan Di antara pasangan Dengan wanita itu ucap Rohimah Rohimah yang Dirayakan bahwa Dengan berjalan dengan baik Kini tambah Dia sudah tidak ada kesalahpahaman lagi Di antara mereka Alhamdulillah semua berjalan dengan baik Baik saja Tambah dia Sempat galau melihat kabar Kiwil Yang sudah menikah lagi Istri Rohimah pertama Kiwil Akhirnya lega Dipertemukan dengan istri baru Suaminya Fenty di janji Pertemuan Rohimah dan Fenty terlihat Dalam foto yang diunggah Rohimah Di akun instagramnya Terlihat Rohimah begitu tegar Menerima kembali Menikah lagi Berpost dengan Fenty Rohimah tersenyum lebar Di depan kamera Alhamdulillah pertemuan Yang memang harus bertemu Dan menjelaskan Semua masalah Tulis Rohimah Ia berharap ke depan Tinggal hubungan dia Dan Fenty tetap baik-baik saja Dan tidak ada salah paham lagi Dan tak ada lagi rahasia Yang disempunyikan Kiwil terhadapnya Semoga tidak ada lagi Hal-hal saling buruk Sangka Kehidupan yang memang Kadang-kadang harus Dihadapkan dengan masalah Tapi masalah itu Mau kita bawa kemana Hanya diri kita sendirilah Yang bisa membawanya Dan menanganinya Dengan sikap Saling baik Dan memang harus baik katanya Ia menerima dengan ikhlas Pasangan menikah lagi Untuk yang ketiga kali Rohimah yakin Apa yang terjadi Dalam rumah tangga Dengan Kiwil Merupakan suratan takdir Yang harus ia jalani Kesempurnaan Hanyalah milik Allah Yakin dan percaya Akan semua takdir Allah Yang terbaik Untuk kita Bahwa di setiap musibah Yang kita hadapi Pasti akan ada Hikmah yang terbaik Di dalamnya Terus berdoa Ikhtiar Dan tersenyum Serta berbaik Sangka Karena itu Lebih baik Dan lebih indah Katanya Oke teman-teman Itu sedikit berita dari channel Plak Berita Sampai ketemu lagi Di Berita Berita Sangka Sampai ketemu lagi Senhorita Sunami Sunami